Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kamel Tutorial dan Game Di video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara aktifkan jaga pulsa di aplikasi My Telkomsel Bagi teman-teman yang ingin tahu caranya silahkan tonton video ini sampai selesai Dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video tutorial terbaru dan bermanfaat dari channel ini Oke pertama buka dulu aplikasi My Telkomselnya Selanjutnya teman-teman bisa geser ke bawah Nah di bagian ini teman-teman geser ke kanan Disini ada menu jaga pulsa silahkan teman-teman klik Nah di halaman inilah kita bisa mengaktifkan fitur jaga pulsa di aplikasi My Telkomsel Namun sebelum mengaktifkannya pastikan teman-teman membaca keterangannya terlebih dahulu agar paham apa kegunaan dari fitur jaga pulsa ini Di bagian bawah silahkan teman-teman baca Dengan mengaktifkan jaga pulsa pulsa kamu tidak akan terpakai untuk layanan data non-paket di dalam negeri atau domestik Artinya kalau misalnya teman-teman sudah mengaktifkan jaga pulsa ini maka pulsa yang teman-teman tidak akan terpakai atau tidak akan terpotong kalau misalnya teman-teman sedang menggunakan kuota internet begitu ya Lalu di bagian bawahnya fitur ini tidak berlaku untuk layanan data non-paket di luar negeri Nah fitur ini tidak berlaku untuk layanan data di luar negeri teman-teman ya atau fitur roaming begitu ya Kemudian di bagian bawahnya kamu tidak dapat terhubung dengan internet saat tidak memiliki paket data aktif Nah yang ketiga berarti teman-teman tidak bisa menggunakan internet saat sedang tidak punya kuota begitu ya Di sini nantinya kuotanya teman-teman ada di bagian bawah ini yang saya lingkari Kalau misalnya kuota yang teman-teman punya di sini habis alias 0 Sedangkan teman-teman masih ada pulsa Kalau misalnya teman-teman mengaktifkan jaga pulsa ini maka pulsanya tidak akan terpotong Kan Dulu sering teman-teman ya Saya mengalaminya juga Kalau misalnya paket internet habis Maka biasanya Pulsa ikut terpotong teman-teman ya Padahal kita belum sempat mendaftar kuota internet Jadi yang awalnya pulsanya lumayan jadi ikut kesedot Maka dari itu Bagusnya teman-teman mengaktifkan jaga pulsa ini Untuk mengantisipasi kalau misalnya kuota internetnya teman-teman habis Untuk mengaktifkannya tinggal klik saja di bagian yang saya kasih tanda panah ini Tinggal geser ke sebelah kanan Nah kalau sudah muncul tulisan aktif seperti ini Itu artinya Fitur jaga pulsa ini sudah aktif tentunya Dan teman-teman tidak perlu takut Kalau misalnya sedang internetan Dan paketnya habis Maka pulsanya tidak akan terpakai Begitu Oke itu saja teman-teman ya Untuk penjelasan kali ini Mengenai cara mengaktifkan fitur jaga pulsa di aplikasi MyTelkomsel Kalau ada yang kurang jelas Bisa teman-teman tanyakan lewat komentar Terima kasih sudah menonton Sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb